Hi guys, Assalamualaikum ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina gimana kabarnya, semoga kabar baik selalu dan selalu dilanjutkan amin sekarang aku lagi ada di rumah tua kami di gunung ya jadi kita kalau teman-teman lihat vlog aku sebelumnya jadi kami tuh ke gunung dengan agenda renovasi rumah tua kami dan kalau teman-teman lihat vlog aku sebelumnya juga itu adalah proses, masih dalam proses kita mulai aja tuh, apa namanya renovasinya baru mulai dan sekarang aku akan share sama teman-teman di rumah apa aja yang tumbuh di lahan kami karena kami sempat terkaget-kaget, jadi ini tuh bukan hari pertama kami nyampe ya tapi ini tuh udah dua harinya dan kami menemukan banyak sekali hal yang kita gak mengira bakal ada di lahan kami, kayak gitu so ya guys sebelumnya, aku akan sebelumnya, sebelum aku nunjukin apa aja yang tumbuh di lahan kami ini aku akan share sama teman-teman apa tuh namanya markisanya Pak Su jadi kemarin Pak Su kesini itu dia kayak tanam markisah gitu dan Pak Su sekarang lagi khawatir ya guys karena besok bakalan hujan dan sekarang tuh cuacanya lumayan dingin kalau kemarin tuh kayak panas dan bagus banget jadi Pak Su kemarin taruh itu markisanya tapi sekarang hari ini tuh dingin besok itu jadwalnya hujan jadi dia sedikit khawatir gitu kalau markisanya bakalan gak tumbuh guys oke guys kita langsung aja oke teman-teman ya jadi apa ya kalau teman-teman lihat ini ada warna kuning ini biru nah ini juga bunga warna ungu ini ini itu adalah yang tumbuh di lahan kami karena ini itu adalah summer pertama kita lihat lahan kami guys dulu tahun kemarin kapan ya kita beli lahan ini ya kayaknya tahun kemarin kalau gak salah itu gak ada ini bunga-bunga jadi kita baru tahu ternyata summer muncul banyak banget bunganya dan guys ini kandang ayam kemarin hilang ya kandang sapi udah dibangun udah dibongkar sama mertuaku ya oke guys kalau kalian lihat net itu itu adalah markisanya Pak Su ya Allah Pak Su rajin banget lihat banget loh liatin guys toh jadi nih markisanya nih disini ditanamin sini sama Pak Su nah terus udah dicantolin ke netnya tuh guys tuh moga-moga tumbuh ya ya Allah kalau tumbuh enak kita gak usah beli markisa karena disini markisa mahal banget guys kayak 50 ribu satu biji ini moga-moga tumbuh ya diawalin bismillah dulu gak nih Pak Su pas nanam nih oke aku doain deh moga-moga ini ya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah tumbuhkan lain ya markisanya Pak Su ya amin amin ya Allah aduh guys liatin Masya Allah Masya Allah Masya Allah oke guys sekarang aku akan tunjukkan sama kalian beberapa hal lagi yang ada di lahan kami jadi kita baru tahu kita baru nemukan kemarin hari pertama kita kesini kita baru nemu guys aku akan tunjukkan hal yang pertama sama kalian nah untuk bunga-bunga yang putih, biru, kuning, umu ini udah ya udah masuk ya guys ya udah masuk hal-hal udah termasuk hal yang tumbuh di rumahku di lahan kami ini apel juga itu udah basic thing pasti tumbuh dan udah ada juga guys by the way madu kami tuh banyak cuman gak ada yang panen temen-temen ada yang mau Ukraina tapi siapa yang bakalan ke Ukraina untuk masa-masa seperti ini ya jadi disitu banyak madu gak ada yang panen kami sendiri juga gak tahu panennya kayak gimana ya oke teman-teman Pak Su lagi nyiapin tempat untuk sembunyiin kayu-kayu ini kayu buat oh ya Allah baby rusak-rusak ilo beb fell down babe your watermelon tuh ini nanamnya penuh cinta loh kok eh penuh cinta oke sini oke guys selanjutnya oh iya iya jadi aku nemu strawberry unik teman-teman ya ini bukan sebut strawberry yang biasa jadi ini strawberry unik my love you cut strawberry kemarin tuh disini ini jadi Pak Su kemarin itu potongin rumput guys kayaknya gak dipotong deh nah ini nih nih guys nah ini kalian lihat daun-daun ini ini tuh daun strawberry khusus guys jadi bukan strawberry yang biasa jadi ini stroberinya yang lebih kecil aku akan cari gambarnya ya lebih kecil lebih mahal lebih sehat dan lebih manis kata kata adik ipar aku guys jadi kita ada strawberry disini ya strawberry moga-moga dia grow grow ya amin amin sampai sini juga ada guys mana lagi tuh disini juga ada tuh definitely strawberry kalau kalian bisa lihat ini bunganya tuh udah muncul loh liatin nah ini bunga stroberinya moga-moga hidup ya guys ya biar kita gak tanam lagi oke ini bunga-bunga kami bunga mawar tuh oke kita akan berlanjut ke hal berikutnya ya oke guys jadi aku belum aku lupa hello oke guys jadi aku lupa apakah aku udah tunjukkan pernah tunjukkan ini sama kalian jadi lahan kita itu kan sampai naik ke atas sana ya nah itu guys ditumbuhi banyak sekali blueberry ini tuh full blueberry sampai sana banyak banget pokoknya nih ya blueberry cuman masih belum tumbuh ya ini tumbuhnya itu autumn 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 nah ini juga blueberry semua pokoknya banyak guys dari bawah sampai ke atas tuh semua isinya blueberry hi my love pak su angkat-angkat guys jadi tukang bangunan dulu ya jadi karena besok hujan jadi pak su mau sembunyikan kayu-kayunya itu kemarin pak su beli kayu untuk renovasi rumah kita banyak banget ternyata ya nanti aku bantu deh aduh ya Allah menggos-menggos oke hal selanjutnya itu adalah taman buka ini guys ya Allah tau gak sih ini itu bunga apa aku sendiri juga gak tau ini tuh indah banget dan wanginya tuh harum kayak bunga mawar tapi gak sekuat mawar dan ini banyak guys liatin taman bunga ini ya Allah look ini guys duh indah gak sih indah banget ya gede loh cantik tapi dia cuman disini sama tuh di dalam juga ada tuh di dalam sedikit sih ya disini bagian sini yang banyak coba aku akan ajak kalian ke dalam ya ada atau gak yang gede ini ya oke guys mari kita masuk ya mari kita masuk mari kita masuk tapi aku gak akan naik sampai ke atas ya guys ya karena gak tau jalan ada guys tapi sedikit sedikit saja itu nah yang banyak tuh bunga ungu ini loh guys mana ya mana 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 bunga ungu yang ini loh daunnya juga bagus nih daunnya tuh ada coraknya gitu tuh adanya tuh hijau sama ungu hasilnya bunga ungu itu banyak tuh disini tuh banyak sekali oke mari kita bantuin pak su dulu ya guys ya aduh oke 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 kata pak su ini heavy berat kayunya tapi kayaknya but when i saw you hold it it look like not so heavy heavy? oke let me try coba guys kayunya ini berat atau gak kalau gak berat aku bakalan bantuin pak su biar gak capek ya ini berapa kan? 10? iya one by one you will be tired so that's why so heavy ya it's heavy guys wait 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 ya akurat loh happy gila ternyata berat teman-teman gak bisa bantu i broke how i broke ini berat ternyata oke let me to people let's go to people yuk so quickly yuk oke guys ini tetangga kami yang baik banget bikinin pekarangan untuk tanaman-tanaman kita kalau teman-teman pernah lihat vlog aku sebelumnya ya ya hanya kudu apa kudu apa kudu apa kudu aduh